Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan kick-off menandai timbulannya gelaran Liga Santri PSSI Biala Kasat. Laga perdana di Stadion Merdeka Jombang mempertemukan kesebelasan PONPES Tebuireng melawan tim PONPES Mahrul Ulum Tambak Beras. Sebelum pelaksanaan pembukaan Liga Santri, kedatangan kasat di Stadion Merdeka Kabupaten Jombang disambut Pangdam Lima Brawijaya, Majent N.I. Nur Cahyanto, dan Gubernur Jawa Timur Khovi Fahindar Parawansa dilanjutkan penandatanganan prasasti patung pesepak bola di halaman Stadion Merdeka Jombang. Mengawali rangkaian pembukaan Liga Santri Piala Kasat 2022 ini dikumandangkan solawat dan seni hadroh yang dimainkan oleh personel TNI, Polri, dan Santri. Dilanjutkan demonstrasi flypass pesawat dari skuadron penerbal, drum band Genta Buwana SMA 5 Kediri, kolones tenapan dari Batalion 521 Gada Hayoda, dan display genderang seruling Cangkala Kananta Taruna Akademi Militer, serta senam ayong ngopi yang diikuti oleh gabungan prajurit Kodam Lima Brawijaya dan Santri. Gelaran Liga Santri yang diikuti oleh 1511 kesebelasan dari Santri Pondok Pesantren seluruh Indonesia tersebut, merupakan bentuk perhatian TNI Angkatan Darah terhadap pembinaan sepak bola di tanah air, sekaligus menjaring bibit atlet sepak bola yang merupakan salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, dan secara khusus kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi para Santri seluruh Indonesia. Turnamen ini juga diharapkan mampu menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai sarana menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara dengan tetap perpedoman pada nilai-nilai religius keagamaan. Dalam pertandingan pembukaan Liga Santri antara kesebelasan Tebu Ireng melawan tim Pondok Pesantren Bahrolulum Tambak Beras yang dilaksanakan dalam waktu 2x30 menit, dimenangkan oleh kesebelasan Pondok Pesantren Bahrolulum Tambak Beras dengan skor akhir 3-0. Selain itu, untuk menambah kemeriahan acara pembukaan Liga Santri di waktu istirahat pertandingan babak pertama, Panitia juga menggelar fun game tendangan bola penalti berhadiah yang diikuti oleh 10 orang perwakilan Santri. Dalam suasana hujan gerimis, Gen. TNI Dudung, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, dan Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahindar Parwansa dengan semangat mengikuti fun games menendang bola penalti ke Gawang. Tujuannya adalah, TNI Angkatan Darat sebagai sumbangsi kepada bangsa dan negara dalam rangka meditasi-meditasi muda, tertilih untuk meningkatkan sportifitas dan tentunya juga mendukung program pemerintah dalam rangka meditasi muda manusia yang kumpul dengan melakukan kegiatan-kegiatan sepak bola salah satunya. Tahap pelaksanaan turnamen diawali pertandingan di tingkat kabupaten-kota yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juni hingga 30 Juli 2022, kemudian tingkat provinsi tanggal 7 Agustus hingga 23 September 2022, dan tingkat nasional yang menampilkan tim-tim terbaik dari provinsi akan dilaksanakan dari tanggal 25 September hingga final tanggal 22 Oktober yang rencananya dilaksanakan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.